masaknya sangat luar biasa kita pisahkan dengan daun kelapa kita coba dua cara memakannya selanjutnya adalah mencampurkan kuah dari kota dadah ini sekarang teman-teman coba kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ibu masih sedia ayam yang disantan iya iya sekitar setengah jam saya kesitu iya tapi masih ada kan iya iya baik baik saya berangkat sekarang makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 tekstur selamat menikmati 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 sebelah ilham selamat menikmati sudah banyak yang kenal sampai-sampai ibu ini tidak menaruh nama warungnya warung apa karena masyarakat disini dan masyarakat kota Palu kabupaten Sigi juga khususnya sudah sangat mengetahui tentang dimana warung ini berada baik teman-teman ya dua potong ayam sudah kita habiskan sama kuahnya yang sangat legend kuah santan dicampur dengan cabai hijau apa lagi Ina bawang merah bawang putih tidak ada tidak tidak menggunakan bawang putih tidak juga bisa jauh cuma ditumis kalau tidak ditumis tidak berarti jahe bawang merah kunyit kemudian ditumis tidak ditumis tidak ditumis ya kalau ditumis dia baminnya jadi teman-teman ya jahe kunyit bawang merah itu ternyata tidak ditumis ya menurut ibu ibu yang membuat ini ini hanya langsung dimasak kemudian dicampurkan dengan santan kemudian ayamnya dibakar langsung dimasukkan ya 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 seperti itu teman-teman dia punya mekanisme cara membuat adilis sehingga menciptakan rasa yang sangat luar biasa dan ada pun juga kualitas dari santan dan percampuran dari bahan-bahan tadi ini membuat sangat segar makanan ini jadi sekali lagi teman-teman yang menginginkan mungkin datang ke wilayah Kabupaten Sigi khususnya di Asasi Bedi Kabupaten Sigi ya ibu ya iya silahkan datang ke tempat ini dan cukup satu kali bertanya saja teman-teman akan diarahkan ke tempat dimana kuliner ini sangat-sangat luar biasa sampai-sampai karena saya kena enaknya saya tadi hampir saja apa ya harus diurung pakai air karena makanan masuk terus sehingga saya terkadang kayak keselap ya ini mau minum lagi karena belum terlalu turun sekali baik teman-teman ya tadi harga dari makanan ini satu porsinya dua ekor dua potong ayam ayamnya ayam kampung ayam yang peranggang peranggang kemudian ditambah saya tidak potong jantan oh tidak potong jantan ya cuma yang betina semua jadi ibu ini mempunyai juga kualifikasi ya disini katanya ayamnya untuk yang jantan tidak dipotong ya ibu ya tidak dipotong malah dipotong itu yang betina ya apa alasannya itu ibu kalau orang berpesan yang potong atau langsung habis dia kalau tidak ada orang berpesan yang berpanggang dagingnya itu tapi tidak langsung habis tidak biru ternyata kalau ayam jantan dipotong menurut ibu ini banyak dagingnya ya bu ya banyak dagingnya cuma kalau tidak langsung habis dia kalau sudah satu malam itu biru oh cuman kalau dia sudah satu malam dia agak kebiru-biruan tapi tetap fresh tetap bagus tapi kan agak kurang kita anubu ya kalau bedanya dengan ayam betina dia tetap bu ya oh dia tetap warnanya jadi teman-teman ya kita sudah apa kita sampai keringatan ya kita sudah bicara-bicara dengan ibu yang menjual makanan ini kemudian kita sudah makan saya sampai keringatan makannya dan teman-teman sudah menyaksikan juga dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel NNZZ Andi ini yang selalu berkembang dengan teman-teman yang mengupas tentang masalah makanan-makanan tradisional makanan-makanan unik makanan-makanan beresaan kemudian ada konten kucing dan motivasi tentunya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan mudah-mudahan video-video kami dapat menghibur dan memberikan inspirasi buat teman-teman setidak-tidaknya kita bisa saling memberikan sisi-sisi dan nilai-nilai positif baik teman-teman demikian ya perjalanan kita pada pagi hari ini dan saya mengucapkan wabillahi taufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan sampai jumpa di video-video berikutnya aduh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati